Hai aku gila si otang selamat datang kembali di YouTube channel ku di mana kita bisa masak dengan bahasa derhana tanpa repot tapi rasanya tetap enak untuk kalian yang nggak mau rempong masak ayo subscribe sekarang hari ini aku mau buat keju yang moler-moler kayak gini ini keju kawe yang super duper enak sekarang kita mau persiapkan semua bahan-bahannya ini simple cuman empat bahan aja yaitu ada keju ini terserah kejunya merek apa aja terserah terus kita siapkan susu full cream ini susu full creamnya juga merek apa aja itu bisa terserah kalian terus ini ada tepung kanji tepung kanjinya ini juga terserah kalian merek apa aja terus ada air sekarang mari kita buat keju kawe yang mantap sekali hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah memarut kejunya pastikan kejunya ini benar-benar kecil sekali seperti ini supaya nanti waktu kita masak dengan susunya dia lebih mudah meleleh sekarang cara pembuatannya hal pertama yang harus kita lakukan adalah menuangkan susu full cream tadi ke wadah yang kita sediakan dan ini apinya sedang ke kecil terus kita masukkan semua kejunya kita aduk-aduk kejunya nanti sampai benar-benar meleleh semua ingat ya kalian harus pakai api sedang ke kecil jangan terlalu besar nanti dia cepat gosong bawahnya atau enggak nanti susunya cepat berkurang padahal kejunya belum juga meleleh kalau misalnya kalian pecinta cinta 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 kali sama keju kalian bisa bisa sekali meniru resep yang satu ini resep keju kawe yang benar-benar molor tapi ini worth it sekali rasanya hampir sama-sama keju mozzarella yang benar-benar meleleh kayak gitu kalian boleh cobain ini kejunya udah hampir meleleh semua kedalam susunya sekarang kita mau persiapkan tepung kanjinya sama airnya kita larutkan nanti biar langsung kita masukkan ke ke dalam kejunya yang tadi dan sekarang kalau misalnya kalian udah lihat bleb bleb kayak gitu udah-udah ada bubble-bubblenya keluar sekarang kita bisa tuangkan tepung kanji yang udah dilarutkan sama air tadi sekarang kita masukkan aja ke dalam susu dan keju yang udah meleleh dan menjadi satu dan kita aduk-aduk sampai benar-benar semuanya itu jadi mengental pertamanya nanti masih agak mudah untuk diaduk tapi makin lama makin berat waktu makin beratnya itulah nanti menandakan bahwa kejunya itu sudah mateng sekarang kita mau aduk-aduk-aduk aduk-aduk 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 terus sampai dia benar-benar kayak keju yang molor kali kalau misalnya ditarik kalian sabar saja tinggal diaduk-aduk aja kita tunggu beberapa saat lagi nah ini dia kejunya udah mateng ini udah mulus sekali bandingkan aja sama yang pertama tadi yang ini masih kayak ada gerinjilan keju-kejunya kayak gitu tapi kalau udah mateng dia bakalan mulus kayak gini ini udah mateng kalian boleh matikan api kompornya dan selesai sudah kita membuat keju kawai yang super duper enak dan ini paling simpel buatnya ini rasanya benar-benar wow mirip sama keju-keju mozzarella yang dijual agak mahal kayak gitu sekarang kita bisa buat di rumah dengan porsi yang lebih besar lagi karena ini banyak sekali porsinya sekarang aku mau tuangkan ke wadah yang udah aku sediakan dan ini benar-benar molor kalian lihat enggak wuuu kejunya juga enak dan aduh pokoknya enaklah kalian harus coba gurinya pas sekali kayak keju yang dijual itu ini adalah hasil dari semuanya dapetnya dua porsi kayak gini ini melimpa ruasi dan rasanya ini enak benar-benar enak kalian juga misalnya mau ganti susunya dengan susu kental manis juga boleh sebenarnya tapi nanti rasanya agak lebih manis sedangkan yang ini benar-benar keju yang gurih sekali jadi aku sekarang mau sajikan keju ini dengan sosis jadi nanti ditusuknya kayak gini nah kayak gini jadi aku mau buat kayak kondok kayak gitu dan rasanya ini super duper enak kali nggak bohong nanti untuk cara pembuatan kondoknya sendiri hari aku bakalan buat di video yang lainnya dan ini hasilnya benar-benar super duper enak kali kalian harus coba ini di rumah aku mau tunjukkan sama kalian gimana molornya keju kawe-kawe yang rasanya enggak kalah enaknya ini dia aku mau coba untuk belah kalian lihat uh benar-benar kejunya ya ampun ini benar-benar enak kalian harus coba di rumah harus wajib ini worth it selamat mencoba ya untuk kalian kalian yang pecinta keju ini harus sih kalian buat ini enak sekali bisa jadi cemilan sore hari atau siang hari yang benar-benar ngeju oke selamat mencoba dan see you di video-video selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba